Pemerintah tengah mengeber pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Proyek IKN ini turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan berada dalam tren meningkat sejak tahun 2022, alias sejak mulai pembangunan IKN. Data Badan Pusat Statistik, BPS, menunjukkan, Pulau Kalimantan pada tahun 2023 mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,43 persen YOL, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2022 yang sebesar 4,94 persen YOL. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 tersebut juga mencatat peningkatan pertumbuhan bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 3,24 persen YOL. Pelaksana Tugas, PLT, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan tersebut salah satunya disumbang oleh pembangunan IKN. Pertumbuhan Pulau Kalimantan menunjukkan perekonomian yang menguat di 2023, salah satunya ditopang pembangunan IKN. Terang Amalia dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi 2023, awal pekan ini. Provinsi Kalimantan Timur mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,22 persen YOL, setelah Provinsi Maluku Utara dengan capaian pertumbuhan ekonomi 20,49 persen YOL, dan Provinsi Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan ekonomi 11,91 persen YOL. Provinsi Kalimantan Timur juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi Pulau Kalimantan, dengan kontribusi sebesar 3,24 persen. Sumber pertumbuhan utamanya adalah pertambangan dan penggalian, konstruksi, serta industri pengolahan, kata Amalia. Kendati demikian, total kontribusi pertumbuhan ekonomi Kalimantan terhadap produk domestik Bluto, PDB, Indonesia sepanjang tahun lalu masih di bawah 10 persen, atau lebih tepatnya sebesar 8,49 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan sumbangan 57,05 persen terhadap PDB, dan Pulau Sumatera dengan sumbangan 22,01 persen terhadap PDB.